5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 4 berbagai pekerjaan Sub tema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Warisan budaya Indonesia yang dikenal dunia tidak hanya batik adik-adik Di bidang olahraga pencaksilat juga merupakan warisan budaya yang mendunia Taukah kamu pesilat Indonesia? Nah kita akan belajar tentang pencaksilat adik-adik Salah satu pesilat Indonesia adalah Iko Uwais Nah Iko Uwais ini adalah salah satu atlet silat Indonesia Ia telah menekuni dunia silat lebih dari 10 tahun Iko Uwais ini berhasil menduduki urutan ketiga dalam gelaran turnamen silat provinsi Jakarta pada tahun 2003 Dua tahun kemudian ia berhasil menjadi juara Iko adalah juara di kejuaraan silat nasional kategori demonstrasi Iko beberapa kali mengikuti kegiatan pencaksilat di luar negeri Seperti di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Perancis Pencaksilat itu merupakan seni bela diri bangsa Indonesia Hampir tiap daerah di Nusantarani memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan Pencaksilat memiliki gerakan unik yang mengalir dengan koreografi layaknya tarian Dalam tiap gerakan juga terkandung filosofi Hal ini membuat pencaksilat ini menjadi salah satu senilmu bela diri yang menarik minat dunia Nah sebagai penerus bangsa adik-adik kita bisa melestarikan pencaksilat ini Salah satu caranya adalah dengan mempelajarinya Nah ini tadi informasi mengenai Iko Uwais yang termasuk atlet dari pencaksilat Dan pencaksilat sendiri itu adalah seni bela diri asli dari bangsa Indonesia Kamu akan mempelajari olahraga bela diri pencaksilat Nah untuk mempelajari teknik dasar dalam gerakan pencaksilat Kalian harus belajar meliputi langkah, pasang, serangan, dan belaan Mari kita pelajari terlebih dahulu tentang langkah adik-adik Nah berarti langkah itu berhubungan dengan kaki Nah waktu kita belajar pencaksilat Kita harus belajar menggunakan kaki kita untuk melangkah Nah ini adalah posisi awal kaki kita ya seperti ini Kalau langkah ke depan berarti satu kaki menuju ke depan adik-adik Kalau langkah ke belakang berarti satu kaki menuju ke belakang Kalau langkah ke samping berarti satu kaki ke samping ya Digeser ke arah samping Ini adalah langkah depan, belakang, dan samping Lalu ada langkah serong ke depan berarti serong ke arah depan adik-adik ya Serong lalu ada serong ke arah belakang Coba adik-adik praktekkan langkah ke depan tadi Langkah ke belakang, langkah samping Lalu serong depan, serong ke belakang Dengan kaki kalian secara bergantian Karena langkah kaki ini akan berhubungan dengan gerakan kuda-kuda Yang nantinya akan kalian pelajari selanjutnya Amati gambar tentang pola langkah dalam pencak silat berikut Nah ini adalah pola langkah pada pencak silat adik-adik Jadi A1 dan A2 ini adalah posisi kaki kita A1 itu kaki kiri, A2 itu kaki kanan Nah kalau A1 ini kaki kiri ini melangkah ke D1 ke depan sini Maka disebut langkah lurus depan kiri Kalau A2 yang melangkah ke D1 Maka disebut langkah lurus depan kanan Kalau A1 menuju D2 Maka disebut langkah lurus mundur kiri Nah kalau kaki A2, kaki kanan kita Menuju ke D2 Maka langkah lurus mundur kanan Jika A1 ini menuju B1 Maka langkah samping kiri Kalau A2 kaki kanan menuju ke B2 Itu disebut langkah samping kanan Jika A1 menuju C1 Itu disebut langkah serong Serong itu besarnya sudut 45 derajat adik-adik Berbeda dengan kalau langkahnya itu tadi Misalnya tegak lurus itu 90 derajat adik-adik Jadi kalian harus ketahui Lalu kalau A2 ke C2 Itu langkah serong depan kanan A1 ke C3 itu berarti ke belakang ya Berarti langkah serong belakang kiri Dan A2 kalau ke C4 Maka disebut langkah serong belakang kanan Itu tadi pola langkah dalam penca silat Kemarin kamu sudah belajar Tentang pentingnya bekerja Pada pembelajaran sebelumnya Nah hari ini kita akan membaca cerita Tentang semut dan belalang Cerita ini memberikan contoh Akibat seorang tidak mau bekerja Mari kita simak ya adik-adik ya Cerita tentang semut dan belalang Semut dan belalang Di tengah hutan hiduplah seekor semut Yang sangat rajin Setiap hari semut itu selalu bekerja Mengumpulkan makanan Dan menyimpannya di dalam lombong Teriknya matahari Dan derasnya air hujan Tidak mengurangi semangat sang semut Untuk mengumpulkan makanan Dengan bersusah payah Sang semut ini bekerja keras Untuk membawa makanan Kemudian dikumpulkan Dan disimpan di dalam lombong rumahnya Pada suatu hari Ketika sedang bekerja Sang semut itu bertemu Seekor belalang Yang sedang asik berjemur Sambil bermalas-malasan Hai Mood Kamu sedang apa? Tanya belalang Aku sedang mengumpulkan makanan Untuk persiapan musim dingin Jawab semut Ah Buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama Lebih baik Kita bermalas-malasan dahulu Kata belalang lagi Sang semut tidak memedulikan belalang Ia tetap bekerja Mengumpulkan makanan Yang dijumpainya Demikianlah sepanjang hari Sang semut sibuk bekerja Sementara sang belalang Bermalas-malasan Akhirnya musim dingin tiba Adik-adik Sang semut yang rajin itu Duduk dengan nyaman Di rumahnya yang hangat Ia menikmati makanannya Yang berlimpah Sedangkan belalang Termenung sedih di rumahnya Karena tidak memiliki Makanan sedikitpun Saat belalang hampir mati kelaparan Sang semut datang Dan memberinya makanan Sejak saat itu adik-adik Sang belalang rajin bekerja Mengumpulkan makanan Seperti sang semut Itu tadi Cerita tentang semut Dan belalang Diambil dari Anaknusantara.com Tulislah atau ungkapkan pendapatmu Tentang sikap Yang diperlihatkan oleh semut Dan belalang tadi adik-adik Nah kita pelajari Bagaimana sikap semut Dan sikap belalang Nah sikap semut ini Kak Citra sangat setuju Dengan sikap semut Karena sikap semut ini baik Setiap hari semut ini selalu bekerja Mengumpulkan makanan Dan mengimpannya di dalam lumbung Untuk persiapan musim dingin Dia juga mau berbagi Dengan belalang Sedangkan untuk sikapnya belalang Kak Citra tidak setuju adik-adik Dengan sikap belalang Belalang malas bekerja Sehingga pada saat musim dingin Tiba mereka kekurangan makanan Nah adik-adik Kalau disuruh memilih Kalian pilih menjadi semut Atau menjadi belalang ya Kalau Kak Citra memilih sikap si semut Sikap yang perlu kita contoh Adalah sikap semut Dengan bekerja Kita dapat menyimpan Persediaan makanan Yang dibutuhkan pada saat tertentu Taukah adik-adik Siapa ya yang bekerja Agar lingkungan kita tetap terlindungi Ya mereka adalah pecinta lingkungan Nah pecinta lingkungan ini Bekerja untuk menjaga lingkungan Mereka adalah orang-orang Yang bekerja untuk melindungi lingkungan Tanpa imbalan atau bayaran loh adik-adik Pencinta lingkungan itu Bekerja di berbagai wilayah Nah adik-adik bisa menjadi seperti mereka Tugas pecinta lingkungan adalah Menjaga lingkungan dari perusahaan Dan pencemaran akibat ulah manusia Adik-adik dapat menjadi bagian dari mereka Yang peduli terhadap lingkungan Adik-adik bisa membuat rencana kegiatan Agar sumber daya alam di sekitar kita terjaga Kalian bisa memilih dua sumber daya alam Lalu rencanakan tiga kegiatan untuk menjaganya Contohnya disini Kak Citra menjaga sumber daya alam Yaitu sungai dan air sumur Nah untuk menjaga sumber daya alam sungai Kak Citra merencanakan tiga kegiatan Yaitu tidak membuang sampah ke sungai Menanam banyak pohon Dan melakukan penghijauan Lalu alat yang dibutuhkan Kak Citra adalah Keranjang sampah dan cangkul Selain itu sumber daya alam yang akan Kak Citra jaga Adalah air sumur Nah rencana kegiatannya Tidak membuang sampah ke dalam sumur Membersihkan sumur Menghemat penggunaan air bersih Nah alat yang dibutuhkan apa? Keranjang sampah dan alat-alat kebersihan Nah mungkin adik-adik bisa memilih sumber daya alam yang lain Misalnya hewan dan tumbuhan Nah rencana kegiatannya apa untuk memelihara tumbuhan? Rencana kegiatannya apa untuk memelihara hewan kalian? Kalian bisa tuliskan Buat tabel seperti Kak Citra ini Tulislah laporanmu Laporan harus memuat dua sumber daya alam yang dipilih Kegiatan untuk menjaganya Alat yang dibutuhkan dan rencana selanjutnya Nah Kak Citra akan memberi contoh Cara melaporkan suatu kegiatan Contohnya nama kegiatannya adalah Kegiatan membersihkan sumur Tujuannya memelihara sumur Agar ketersediaan air bersih tetap terjaga Lalu alat-alat apa saja yang dibutuhkan? Ada sapu, keranjang sampah, dan sikat Nah langkah kerjanya apa? Persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang dibutuhkan Ya seperti keranjang sampah, sapu, dan sikat Lalu bersihkan bagian sumur Yang dapat dijangkau dengan mudah Misalnya bagian lingkaran sumur Kalau bagian dalam jangan ya adik-adik ya Itu khusus untuk orang-orang yang bisa membersihkan sumur Bersihkan tumbuhan seperti lumut atau tumbuhan lainnya Pada bagian luar sumur Lalu bersihkan bagian bak mandi Menggunakan sikat sampai bersih Nah rencana lanjutannya apa? Ya membersihkan sumur Dilakukan rutin setiap bulannya Bersama anggota keluarga yang lahir Ini tadi contoh dari laporan yang Kegiatannya kita lakukan Begitu adik-adik Nah itu tadi adik-adik pembahasan kita Di pembelajaran tematik Kelas 4, tema 4, subtema 1, pembelajaran 3 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton!